Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahaya Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 156A dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Apakah statusnya ini dapat menggugurkannya dalam pilkada DKI Jakarta? Berikut ulasannya untuk Anda. Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahaya Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang digelar sebelumnya. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam gelar perkara, namun secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam gelar perkara menyatakan Basuki Cahaya Purnama layak ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM alias AHOK sebagai tersangka dan melakukan tindakan penjelahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Dalam kasus dugaan penistan agama ini, AHOK dikenakan Pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan barang siapa? Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa gulungan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, di dalam Pasal 156A, orang yang terbukti menistahkan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Selain dijerat dengan Pasal-Pasal Penistan Agama dalam KUHP, AHOK juga dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ancaman pidana dalam Undang-Undang ITE ini adalah penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Menanggapi statusnya sebagai tersangka ini, AHOK langsung menggelar jumpa pers di rumah pemenangan Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. AHOK meminta para pendukungnya menerima dengan ikhlas status tersangka yang disandangnya. AHOK juga menyatakan siap menjalani proses hukum selanjutnya, bahkan bertekad untuk memenangkan Pilkada DG Jakarta dalam satu putaran. Kami mau ucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai tarut gubernur maupun waktu gubernur oleh para pendukung kami. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya kita coba ingatkan kepada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harap akan terbuka. Yang kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi siangidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari, pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat kita buat satu putaran buat Ahok jarak. Lantas bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah ia didiskualifikasi lantaran berstatus tersangka? Komisioner KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idlus menyatakan penetapan Basuki Cahipurnama atau Ahok sebagai tersangka tidak mempengaruhi pencalonannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia masih bisa mengikuti proses tahapan Pilkada termasuk kampanye karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Sarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-ambatnya 30 hari sebelum hari penguatan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya. Betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya. Sampai kemudian ada putusan yang berkuatan hukum tetap maka beliau masih bisa. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan, setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama maka ia bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan polis hakim di tingkat pertama yaitu dengan mengajukan banding. Jika tidak puas dengan putusan banding terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkatan peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ketingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan.